suspensinya sudah pakai angin ya berarti itu untuk setting bisa setting lebih soft mungkin ya lebih hard oke oke nah ini kalau oh bisa disesuaikan dengan berat badan ternyata ini ya terus itu ringan ya 5 kg-an ya namanya ini serpelo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini di channel youtube mini mini moto channelnya seputar mini trail atv dan mini baik tapi pada video kali ini saya sekarang lagi main ke toko sepeda ya yang tempatnya ada di sekitar kota banjar jawa barat disini ada berbagai macam model-model sepeda yang lagi tren sekarang ya dan ini di belakang saya ini sepeda-sepeda ini bukan pajangan tapi untuk dijual jadi nanti jika yang berpindah langsung aja WhatsApp ke nomor di deskripsi ya Oke kita sekarang mau coba tanya-tanya harganya dan model-modelnya dan ini kita siap kirim ke seluruh Indonesia ya yang penting yang pasti nanti kita kasih harga spesial juga kalau untuk ongkir jangan ditanya ongkir kita kasih yang paling murah juga ya Oke kita sekarang langsung cek unit ini yang ada apa aja ya nanti juga yang misalkan yang berminat langsung bisa langsung kotak Oke kita lanjut dulu ya ini di belakang saya ada teknisinya nih lagi setting-setting Om ini saya mau nanya nih sepeda ini sepedanya jenis jenis apa nih Om ini termasuk buat adventure ya jadi ini diperuntukkannya untuk adventure untuk ke gunung ya oke nah ini kita nyari dulu kita tanya dulu seperti apa speknya ya Om ini mereknya merek apa ini Om dari Trill ya dari ya Trill Aus oh soalnya saya kurang kurang paham nih masalah sepeda saya lagi berguru nih jadi ini speknya kita awali dari mana dulu nih speknya nih dari Stang ya kalau ini bawaannya apa udah udah di-upgrade ya udah diganti Oke ini stangnya harganya berapa ini sang itu sekitar 200 lebih ya Oke terus selain dari setang yang udah di-upgradenya apalagi nih bos ini dari sprocket ini namanya apa sprocket sprocket kalau istilahnya isi keset sih Oh gitu ya udah pakai 9 speed pakai 9 speed ya yang paling kecilnya 11 yang paling kecil ini 11 11 gigi berarti ya yang paling-paling gedenya ini dari 42 ya Oh ternyata ini 12345678 berapa 9 ya 99 speed Oke 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 enak pakainya ya ini kalau ini yang belakang 9 yang depannya kita pakai single Oh pakai single ya pakai cenggat Oh ya pakai cenggat supaya ini nggak lepas ya oke nah ini kalau ini ini mau dipan apa apa bawaan ini Oh udah upgrade semua berarti ini yang bawahnya paling tinggal frame doang oprem aja Oh gitu berarti ini upgrade ya jadi ini juga oke 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 keren nih ini harganya berapa ini yang ini sama ini satu set depan belakang depan belakang untuk harga satuannya ini sekitar dua Hai Oh eh mendekat-dekat 310 tapi kalau kita beli satuan agak repot juga ya mendingan tahu-tahu terima jadi aja ya kalau misalkan bikin upgrade seperti ini dengan beli sepedanya habis duit berapa nih kira-kira yang ini yang ini sekitaran habis berapa 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 kalau aku buat upgrade doang ya paling kita lima jutaan lima jutaan ya ini yang speknya dikategorikan eh pertengahan ya pertengahan pertengahan Oke 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 nah nanti saya pengen coba lihat ke unit-unit yang lain ya Om ya kita oke lihat dulu ya juga unit-unit yang buat anak-anak kesayangan kita nih nah ini kita mulai dari yang anak-anak dulu ya yang paling kecil ya umur tiga tahun untuk cowok ini harganya murah ya 600 650 ya ini juga kayaknya nggak kalah nggak kalah bagus juga ini meskipun harganya murah tapi barangnya bagus nih ya kuat lah ya buat anak-anak nah ini yang agak besarnya sedikit ini berapa tujuh lima tahun enam tahun ini harganya dikisaran 700 ya 700 ribu nah yang punya anak buat belajar sepeda pakai ini dulu nanti setelah pakai ini pakai mini trail kecil hahaha udah lagi Om kalau di track itu pushback cuman kita belum 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 oh oke kalau ini BMX ya kalau dulu itu kan ini dari apa ini ya coba saya lihat dulu nah ini keren ini nih Oh ini udah aloi udah aloi ya oke ini cocok nih buat mini cross cocok ya kalau upgrade jadi senyap upgrade apa aja kalau untuk mini cross kalau buat mini cross paling dari crank ini diganti oh iya iya ini harganya berapa nih Bos satu koma satu koma delapan juta murah lah ya kalau bikin ini nggak bakalan cukup duit segini kalau bikin belum tentu pantas juga oke langsung lanjut ke yang ini yang ini yang ini masih satu model juga ya BMX ya perbedaannya apa Bos ini masih banyak masih high ten oh besi kalau itu tadi kalau ini besi Oh bedanya dari sana ya dari prem ya dari premnya berarti ini harganya satu koma 1,5 oke ini buat anak-anak cowok yang suka ya mini cross kayak gitu ya oke 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 kita lanjut ke yang warna merah nih nih keren nih dari United Nikma dari apa ini United dari United ya Nikma 8 speed 8 speed ini oh yang ini ya 8 speed ini banyak kecil ya Bos ini 8 speed ini lagi-lagi tren nih sekarang sepeda lipat nih ini harganya di sekitar 5 jutaan nah ini nih yang 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 sekarang lagi ngetrend nih sepeda lipat nah ini yang disebelahnya ini dari rakitan oh ini rakitan ini tapi lebih keren ini ya ini lumayan habis banyak nih sekitar 10 jutaan 10 jutaan ini habisnya habis ngeupgrade ya ini yang yang kelebihannya apa Om ini dari dari grup setnya udah pakai sorak kita apanya pakai sorak dari krengnya rb-nya pake setnya sama cengnya sorak dari sorak mereknya ya dari sorak iya 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 keren 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 kalau ini berarti ngebangun ya ngerakit dari nol berarti empat-patnya nyari yang empat-pat pilihan gitu ya harganya ini harganya berjatuhnya berapa nih habis-habis 10 jutaan ya oke oke nah ini di sampingnya lagi ada yang United nih kalau ini ya udah elektrik itu udah pakai listrik pakai listrik Oh di sini di belakangnya ini ada dinamo ya bukan dinamo ya Oh berarti ini bisa pakai listrik nah saya kalau saya kan Om biasanya kan mainnya main di mesin di trail jadikan sepeda ini baru sekarang-sekarang aja Om hahaha karena yang pakai ini kalau ini berarti udah bawaannya seperti ini ini udah upgrade Oh udah upgrade oh ini udah upgrade juga ini harganya Oh sebenarnya tadi masalahnya itu bebe-nya bebe kotak kita robot di upgrade sama yang kolotek diubah kolotek 2 eh eh awalnya bebe kotak yang seperti ini ternyata ini sepeda ini banyak macam-macamnya ya beda dengan mesin ya ternyata digilain itu hampir sama ternyata banyak banyak sekali modif modifnya kalau ini untuk untuk itu ya untuk apa untuk pakai listrik speednya mungkin ya Oh ya iya buat gasnya ini saya misalnya sepeda listrik ini ngomong-ngomong dimana baterainya bos Oh di dalam Oh di sini ya Oh itu buat casnya disana nah baca sama wanaknya disini keren saya baru nyawa ya baru tahu hahaha oke ini harganya berapa ini ini kalau berapa 15 jutaan dari United ya tapi ini udah upgrade upgrade Oke oke lanjut lanjut ini ke MTB ya United semua ini poligon kalau kalau kelihatannya ini kan hampir sama nih yang spek-speknya hampir sama ini ya cuma harganya ini beda-beda pasti ini yang ini berapa ini 28 nah ini cocok nih murah meriah nih terus ini lebih murah lagi ini 2,3 ini ya 2,3 di pastron ya terus United yang ini di bawah lima eh speednya delapan ini udah 28 ya Nah ini kayaknya poligon lebih tinggi nih ini berapa 6,75 ya ini ini kelihatan nih lebih 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 mantap ini nih oke 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 ternyata sepeda-sepeda ini yang sekarang lagi ngetrend harganya ada yang murah ya gimana ya gimana spek gimana spek ya gimana spek juga nah kita lihat ini ada koleksinya lagi di samping kiri nah ini nih kita mau dari yang paling mahal dulu nih ya yang dan yang kirikan koleksi nih yang ujung yang ujung itu itu dari United Epsilon United kelebihannya apa Om ini kalau buat XI udah empuk depan belakang udah empuk depan belakang udah empuk iya ini udah pake rear suspension udah pake angin air suspensinya udah pake angin ya berarti itu untuk setting bisa setting lebih soft mungkin ya lebih hard oke oke nah ini kalau oh bisa disesuaikan dengan berat badan ternyata ini ya terus itu untuk speednya berapa speed kayaknya gede ini mah masih 9 9 cuma kita pake 1142 ya 1142 berarti 1142 gimana yang paling gede yang paling kecil 11 yang paling gede 42 giginya ya oke oke yang saat yang depan single ya single oke oke ini untuk suspensi depan di di upgrade enggak Oh ini pula upgrade ya termasuk roda depan belakang pelok segala macam tromo ya bener-bener ini rem keren 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 ini enak nih terus ini harganya berapa ya ini ya upgrade semua full belasan juta ya enggak sampai 15 ya oke nah satu lagi nih satu lagi ada yang warna hitam nih warna hitam yang ini 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 juga ya yang mana ini ini trail ricocet waduh ini nama-namanya banyak sekali kalau saya ya kalau saya kan kebanyakannya di mini trail jadi kurang memahami untuk jenis-jenis jadi saya disini sekalian pengen tahu seperti apa spek-spek sepeda ini trail ricocet ya ini udah bener-bener full upgrade udah full upgrade juga ini ini untuk untuk adventure juga ya ini udah pakai suspensi pakai angin ini kalau saya lihat ini settingan-settingan apa ya ini ini bisa ini buat angin buat ribbon buat ribbon ini bisa di lock oh jadi berarti nggak main suspensi kalau di lock iya oh gitu ya keren 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 mantap 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 ini yang ini harganya berapa ya tadi berapa ya 17 berapa 17 17 18 mantap anjay harganya 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 ternyata selama ini saya kira harganya nggak terlalu tinggi ternyata harganya harganya luar biasa juga bahkan ada yang lebih tinggi dari ini ya bos ya sepeda itu sekarang lagi jatuhannya mana kalau udah kita pulang upgrade tuh jadi kalau udah di upgrade itu jatuhnya pasti mahal udah di upgrade semuanya di upgrade tapi yang jelas kalau masalah harga itu tidak akan membohongi kualitas itu ya om ya seperti itu oke kita lanjut ini ada yang seperti buat para atlet nih kalau saya lihat sepeda seperti ini banyak digunakan oleh atlet-atlet misalkan atlet-atlet balap motor ini untuk melatih fisik pakai yang kayak gini nih ini kalau saya lihat ini ringan sekali ya ini bobotnya berapa kilo om ini paling sekitar ringan ya lima kilo-an ya namanya ini servo servo rakitan juga ya keren 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 Hai mantap mantap Hai wajatnya minimalis ini oke oke nah kalau saya lihat di sini Shimano yang ini ya ini ini tipenya apa ini Shimano upgrade juga ini masih mana BK doang berarti kalau yang ini 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 di lima Oh dari Polygon ya jadi ini di sini yang di belakang ini semua upgrade-upgrade semua yang ini ya ini bukan-bukan bawaan dari unboxing bukan ya ini upgrade semua yang ini juga ini buat touring ini buat touring koleksi langka gitu Iya benar-benar jadi harga yang apa yang belakang ini sepeda-sepeda semua upgrade kalau yang baru-baru di depan itu yang standar-standar ya yang buat anak-anak BMX segala macam-macam Oke Om Terima kasih Om Oke ya tadi itu saya nanya-nanya seputar sepeda ya sepeda ini sekarang lagi trend di Indonesia ini ya dari kecil orang dewasa sampai orang tua ini lagi rame ya sepeda ini sekarang dan saya juga sekarang ini sengaja nih mampir ke tempat sepeda teman saya di sini biar lebih tahu ketinggalan zaman sayanya ya jadi saya juga selain dari main mini trail ATP saya harus tahu sepeda juga ya jangan sampai saya nanti kudet kurang update seperti itu oke nanti jika ada yang berminat langsung saya kasih nomor WA nya berapa nomor WA nya Om 089-089-5133-79-655-655 jadi itu nanti langsung aja ke PIC nya ya di kota Banjar Langansari ya Langansari di kota Banjar dekat Spot Center ya di sini jadi kalau misalkan nanya ke saya masalah spek takutnya saya nggak bisa menjelaskan seperti itu ya jadi langsung aja ke PIC nya oke terima kasih semuanya jika yang berminat langsung di Whatsapp ini ya Whatsapp PIC sepeda lantan kota Banjar ini ya banyak pilihan bisa kirim ke seluruh Indonesia bisa pakai ekspedisi apa aja yang mau dipakai oke yang penting nanti hubungin dulu ke PIC nya dan kalau mau lihat unit boleh video call ya Om ya boleh nah jadi kalau mau lihat unit silahkan video call sekarang kan banyak penipuan nih banyak penipuan-penipuan jadi untuk terhindar dari penipuan jangan lupa video call lihat barang jangan terjiur dengan harga yang murah harga yang murah kalau misalkan ada yang nawarin harga murah di bawah standar itu harap dicurigai dan jika misalkan ada yang nawarin harga murah terus pas di video kalau nggak mau itu juga harap dicurigai ya jadi hati-hati menjadi konsumen harus lebih smart lagi oke terima kasih dari saya dari Mini Mini Moto berkunjung ke toko sepeda di Langansari kota Banjar dekat Spot Center saya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax